Jadi di Anydesk ini kita bisa melakukan recording teman-teman Youtube Jadi tidak perlu diperhatikan terus menerus Ini hasil recordingnya apa yang dilakukan si target di tablet ini teman-teman Mantap Halo teman-teman Youtube selamat datang di video terbaru dari channel Wijaya Pada video kali ini lagi-lagi saya akan melakukan tutorial mengenai aplikasi yang sangat luar biasa Yaitu aplikasi Anydesk teman-teman Youtube Aplikasi ini sungguh perlu kita gali lebih dalam lagi karena aplikasi ini sungguh luar biasa teman-teman Youtube Jadi dengan Anydesk kita tidak perlu selalu pantau ya teman-teman Youtube Pantau apa yang dilakukan dari HP si target Tapi kita juga bisa melakukan recording apa yang dilakukan dari HP target teman-teman Youtube Bagaimana caranya? Check this out Baik teman-teman Youtube jadi disclaimer ya saya menggunakan aplikasi Anydesk ini Dilakukan untuk hal-hal kebaikan ya teman-teman Youtube Jadi tidak dilakukan untuk hal-hal yang dari segi negatif Jadi HP ini adalah sebagai HP pengontrol HP yang melihat dan tablet ini adalah sebagai HP target yang akan kita kontrol dan akan kita lihat Seperti tadi di awal ya jadi saya akan melakukan koneksi Anydesk di tablet ini Dan saya akan melakukan rekam layar dari si HP target Jadi tidak perlu terus menerus diperhatikan Kita bisa melihatnya nanti setelah kita memiliki waktu yang cukup luang gitu teman-teman Youtube Tapi ada kekurangannya Nanti di akhir video akan saya sampaikan bagaimana kekurangan dari fitur ini ya teman-teman Youtube Oke tak perlu berlama lagi jadi pertama kita harus melakukan koneksi ya seperti di tutorial di part ketiga Ya jadi saya tidak perlu melakukan kontak dengan tablet target ini untuk mengkoneksikan Anydesk Jadi di part 2 dan part 3 saya telah membuat tutorialnya Jadi kita telah masuk ke aplikasi Anydesk di HP pengontrol dan melihat bahwa ada centang hijau untuk si tablet ini Dan tinggal kita koneksikan dengan 1 kali klik dan ini sudah bisa terkoneksi ya teman-teman Youtube Nah jadi saya bisa melakukan controlling tablet ini dan juga bisa melihat apa yang dilakukan dari tablet Jadi ketika dia kontrol kita bisa melakukan pengamatan ya kita bisa mengamati apa yang dilakukan si kecil lewat tablet ini Dan fiturnya yaitu kita bisa melakukan recording ya tanpa kita harus membuka seperti ini ya Misalkan kita buka di bagian fiturnya screen recording tapi kalau kita melakukan pembukaan dari screen recording dari si tablet maka File-nya akan tersimpan di tablet ya tapi dengan Anydesk ini file-nya akan tersimpan di handphone pengontrol ya teman-teman Youtube Caranya bagaimana kita menuju ke ini teman-teman Youtube di akses sebelah kanan ini kemudian masuk tahan ya Tahan kemudian masuk ke tanda petir disini action namanya kemudian kita ke bagian paling ujung ya di sini teman-teman Youtube di paling kanan sekali ini adalah recording nah ini sudah melakukan recording ya Tandanya bahwa ini ada tanda stop ya pause jadi sekarang sudah di record apa yang dilakukan sekecil dan kita bisa kembali ke menu di handphone kita ya tidak perlu diamati terus menerus dan kita bisa tahu anak kita misalkan lagi bermain seperti ini teman-teman Youtube ya lagi bermain seperti ini apa yang dilakukannya kita kita amati saja nanti ya setelah eh misalkan anak kita selesai bermain seperti itu ya sekilas aja ya jadi seperti itu kemudian setelah selesai misalkan kita masuk lagi di handphone pengontrol ke aplikasi ini desya kita stop screen recording dan kita misalkan sudah laku selesai melakukan mirroring atau pengontrolan lalu dimana file bisa kita dapatkan ya jadi kita pergi ke titik tiga di atas ini kemudian eh kita masuk ke download kemudian kita klik titik tiga lagi disini temen-temen itu kemudian di sini ada any dash recording nya klik disini nah disini ada yang baru saja kita rekam ya bagian bawah sini nah ini yang telah dilakukannya temen-temen YouTube kita bisa lihat apa yang telah dilakukannya nah seperti ini tadi yang telah dilakukannya jadi kita bisa mengamati apa yang dilakukan tanpa kita terus-menerus harus memperhatikan dari eh aplikasi ini ini dash ini temen-temen YouTube bagaimana sungguh luar biasa kan fiturnya jadi kita tidak perlu terus-menerus memperhatikan apa yang dilakukan dan kita bisa menontonnya nanti di akhir namun ada kekurangannya seperti saya sampaikan di awal jadi ini file-nya tidak bisa kita ambil temen-temen YouTube tidak bisa kita edit tidak bisa kita pindahkan ya temen-temen YouTube salin copy dan lain-lainnya dan sampai saat ini saya belum tahu ya tadi bisa juga masuk di session recording ya jadi sampai saat ini saya belum tahu masih belum tahu dimana letak penyimpanan dari eh file recording ini temen-temen YouTube nah kekurangannya karena kita juga tidak bisa melakukan delete ya temen-temen YouTube tidak bisa mendelete ini kurang file-nya lumayan ya 20,67 baru sebentar saja udah lumayan besar ya dan kita tidak bisa ambil karena eh formatnya itu format AnyDesk ya jadi outgoing android.anydesk jadi seperti itu jadi kita hanya bisa menonton apa yang dilakukan sekecil tapi beda halnya apabila kita menggunakan controlling dengan komputer PC atau dengan laptop ini file-nya bisa diambil walaupun formatnya tetap sama dengan yang saya katakan bahwa formatnya adalah format AnyDesk ya jadi seperti itu temen-temen YouTube kekurangannya kita tidak bisa mengambil file-nya tidak bisa mengedit file-nya formatnya pun formatnya tidak umum dan yang sangat disayangkannya tidak bisa di delete jadi kita perlu lakukan pertanyaan khusus ya ke support dari AnyDesk apakah file ini bisa kita hapus itu intinya harus bisa di hapus ya temen-temen YouTube karena ukuran file akan membuat kita kehabisan memori demikian video kali ini semoga bermanfaat klik like jika suka share dan juga tentunya komen apabila temen-temen tahu informasi apakah ini bisa dihapus atau informasi lainnya atau fitur-fitur lainnya di AnyDesk yang belum kita ketahui jangan lupa juga subscribe bagi yang belum saya Wijaya pamit sampai jumpa di video selanjutnya bye guys ya apa aku y yo 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 Terima kasih telah menonton!